Pupuk Gold Star merupakan Jepetik, artinya jad pengatur tumbuh yang berfungsi untuk merangsang dan mempercepat pembungaan dan pembuahan khususnya tanaman bunga dan buah pada video kali ini kita menerapkannya di dalam tanaman buah sawo kandungan pupuk Jepetik Gold Star yaitu Paglobutrasol Paglobutrasol sendiri merupakan jad penghambat tumbuh yang efektif menurunkan pertumbuhan vegetatif dan memicu pertumbuhan generatif atau pembungaan produk ini berbentuk larutan suspensi berwarna kuning, putih, kecoklatan Gold Star sangat cocok digunakan pada tanaman buah seperti sawo, mangga, apel, durian, papaya, kelengkeng, dan lain-lain tanaman hias, bunga adenium, bunga mawar, bunga krisat, dan lain-lain juga cara penggunaan pupuk Gold Star sebagai berikut larutkan pupuk Gold Star pada kisaran dalam satu botol Gold Star itu ke dalam kurang lebih lima liter air setelah diaduk dengan rata lalu diseramkan larutan di sekeliling batang pohon dengan merata hingga tanah menjadi basah harapkan dalam empat sampai lima bulan sebelum tiba masa pembungaan dan lakukan sekali setahun selamat menikmati Gold Star Hormon untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan pada tanaman Hormon Gold Star merupakan zat pengatur tumbuh tanaman yang dapat membantu untuk mempercepat terbentuknya bunga dan mampu meningkatkan pembuahan pada tanaman Gold Star adalah hormon yang membentuk larutan suspensi yang berwarna kuning ke coklat-coklat ranting dengan formula khusus yang dapat meningkatkan jumlah ranting yang membentuk tunas bunga membantu meningkatkan rataan jumlah bunga pada tiap pohon dan membantu meningkatkan jumlah ranting yang membentuk pentil bunga dengan menggunakan hormon ini tanaman kesayangan anda akan menghasilkan buah yang melimpah ruah dan hal yang perlu diperhatikan jika sudah melakukan pengumpukan dengan menggunakan form Gold Star tidak diperkenankan untuk melakukan penyeraman selama empat sampai lima hari kecuali air hujan jangan lakukan penyeraman dengan jarang empat atau lima hari sekali jangan memberikan pupuk daun NPK atau pupuk kandang dan lainnya tanaman sawo merupakan salah satu jenis buah yang sangat populer di Indonesia buah yang satu ini memiliki rasa yang manis dan nikmat sawo sendiri dihasilkan dari pohon sawo yang memiliki ukuran pohon yang dapat tumbuh besar dan buahnya lebat kesehatan dari sawo sendiri memang bisa dibilang cukup banyak dimana sangat bagus untuk menjaga kesehatan sawo sendiri bukanlah jenis buah asli negeri kita melainkan dari daerah Guatemala, Amerika Tengah di pasaran memang buah sawo ini memiliki banyak penggemar tak heran jika peminat buah sawo pun terbilang banyak tak heran juga jika peluang bisnis budaya sawo kini terbilang menjanjikan usaha budaya sawo sendiri sangat cocok dilakukan di daerah dengan ketinggian hingga 900 mdbl dengan intensitas curah hujan sekitar 1.250 mdbl mm per tahun hingga 2.500 mm per tahun serta memperdayakan tanaman sawo bisa dijadikan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan karena masih belum banyak yang memperdayakan tanaman sawo ini mungkin anda tertarik untuk budaya sawo ini untuk budaya sawo ini memang bisa dibilang cukup mudah yang mana budaya sawo bisa dikembang biarkan baik biji hingga cangkok namun jarak jarak cangkok lebih cepat dimana membuat tanaman sawo cepat berpulang dan menghasilkan keuntungan rahasia membuahkan tanaman buah di luar musim rahasia memunculkan buah-buahan di luar musimnya hanya diketahui oleh sedikit orang padahal banyak orang terutama penggiat tanaman buah atau petani yang sangat ingin mengetahui teknologi ini termasuk anda dari sedikit orang yang tahu rahasia tersebut hanya sebagian kecil yang mengerti persis teknologi ini dan menerapkannya dengan tepat banyak kejadian setelah pohon berhasil dibuahkan dengan lebat tetapi kemudian pertumbuhannya beranak bahkan mati mau untung malah rugi bandar rahasia ini akan kami bagikan agar pohon buah dan kebun yang menjadi korban gak bak dikurangi berikut ini rahasianya teknologi memunculkan buah di luar musim disebut teknologi of the season tujuan teknologi ini ada dua yaitu pertama adalah murni motif ekonomi yang ditunjukkan untuk menaikkan harga komunitas buah-buahan jauh lebih tinggi dibandingkan ketika dalam musimnya of the season tujuan kedua lebih idealis pada aplikasi kebijakan pemenuhan pangan buah-buahan masyarakat agar tersedia sepanjang tahun komoditas buah-buahan yang sudah teruji berhasil dalam penerapan teknologi of the season adalah lengkeng, durian, mangga, apel, sawo, jeruk, dan jambo air dan di negara Thailand sudah diterapkan mereka selangkah lebih maju dari petani-petani kita dengan dukungan departemen pertanian dan perkebunan setempat gak heran buah-buah dari asal Thailand tersedia sepanjang tahun di pasar Indonesia pada dasarnya setiap sub-pamilia tanaman mempunyai GPT atau cat pengatur tumbuh yang berbeda-beda walaupun ada GPT yang bisa memberikan pengaruh pembungaan yang signifikan pada beberapa jenis tanaman GPT yang dipergunakan untuk memunculkan bunga di luar musim ini antara lain auksin, gibberelin, paklobutrasol, dan potasium klorat Natrium NAAA adalah jenis GPT yang mempunyai kegunaan mendorong pembungaan selempak pada tanaman dengan konsentrasi 5-10 ppm disemprotkan ke seluruh bagian tanaman terutama stomata daun terbukti dapat memeculkan bunga auksin secara khusus yang diperdagangkan jarang dengan merek daun tertentu karena harganya peruk miligramnya yang sangat mahal tergolong dalam bahan laboratorium yang bisa didapatkan di toko bahan kimia auksin digunakan dalam dosis kecil ppm atau 4 per milion berfungsi untuk merangsang perpanjangan sel pembentukan bunga dan buah pertumbuhan akar pada setek batang memperpanjang titik tumbuh serta mencegah bubur daun dan buah gibberelin sebelumnya juga termasuk bahan laboratorium yang mahal dan dipergunakan dalam dosis kecil seperti auksin tapi kini sudah banyak dijual di pasaran dalam bentuk suspensi dengan merek antara lain progib supergib dan gibro apabila menginginkan gibberelin morni bisa diperoleh di toko bahan kimia dengan kode ga3 atau ga6 gibberelin berfungsi membuat tanaman berguna sebelum waktunya membuat tanaman buah besar-besar tanpa biji membuat tanaman bagi raksasa seperti tumbuhnya biji dan tunas dan merangsang aktivitas gambium sedangkan aclo utrasol seperti yang terkandung di dalam gold star ini di pasaran memiliki nama dengan diantaranya patrol kultar dan juga gold star GPT ini berfungsi menghentikan fase vegetatif dan memacu fase generatif penggunaan secara berlebihan dapat mengakibatkan batang dan dahan kertas daun menganiting dan pertumbuhan vegetatif dapat terhenti stagnan hingga waktu kurun 3 tahun berbukti efektif dipergunakan pada tanaman keras seperti sawo, mangga, apel, jambu air, jeruk, dan durian secara pasca aplikasi untuk gold star ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tanaman harus tercukupi air pemupukan buah-buah yang tepat bunga sanitasi lingkungan dan pengendalian hana dan penyakit sebenarnya pembuahan di luar musim adalah pekerjaan berat bagi tanaman sebab metabolisme dalam tubuh tanaman akan berubah dari vegetatif, degeneratif, dan berjalan dengan cepat hal ini yang menjadikan syarat agar air, nutrisi, sanitasi, dan kesehatan tanaman harus terpenuhi air diperlukan untuk transport nutrisi dihara dari akar hingga proses fotosintesis yang berlangsung lebih cepat dengan kuantitas lebih banyak dari biasanya mengingat hasil fotosintesis berupa pati fructosa diproduksi dalam jumlah besar untuk pengisian buah ini demikianlah video kali ini sobat pertanian mengenai tanaman sawo beserta pembuahannya dengan menggunakan colstar jangan lupa like dan subscribe channel kami demi kemajuan channel ini dan untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya salam pertanian selamat menikmati